Waitanirajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam bahagia Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mata kuliah yang berbeda yakni perilaku organisasi kalau sebelumnya kita bertemu dalam mata kuliah bisnis internasional saat ini kita bertemu lagi dalam perilaku organisasi dan untuk pertemuan kali pertama saya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan dan latar belakang mengenai perilaku organisasi kenapa kita perlu mempelajari mengenai perilaku organisasi seperti kita ketahui bersama bahwa organisasi organisasi ini adalah kumpulan manusia yang mereka memiliki kepentingan masing-masing dan tentu saja kepentingannya berbeda-beda dalam skala kecil organisasi dibagi menjadi beberapa bagian dalam skala kecil organisasi terkecil adalah diri sendiri skala yang selanjutnya adalah keluarga yang terdiri dari ayah ibu anak kalau anaknya banyak anak pertama anak kedua anak tiga dan setiap anggota organisasi mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda jangan masuk dulu ke skala organisasi keluarga manusia sendiri adalah organisasi yang harus bisa dikendalikan kalian sendiri adalah organisasi yang harus bisa mengendalikan diri sendiri organisasi terkecil mengorganisir diri sendiri mulai dari bangun, tidur, mandi, pagi, sarapan semua harus diorganisasikan harus terkoneksi antara otak, hati, dan tubuh secara keseluruhan itu adalah organisasi kumpulan-kumpulan orang-orang ini mereka memiliki kepentingan yang harus dipenuhi entah kepentingan untuk merasa dihargai kepentingan keamanan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ini teorinya Maslow seperti kepentingan untuk minum kepentingan untuk hubungan biologis kepentingan untuk uang ambisi semua harus dipenuhi dan ini menjadi pertanyaan bagaimana kita memperlakukan mengorganisasikan kehidupan kita semua ini untuk mencapai sasaran tujuannya sama berarti kan memanage, mengelola, mengatur tujuannya sama untuk mencapai goal ada tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi baik organisasi terkecil cara mudahnya begini ketika kalian berkegiatan bangun pagi kalau misalnya masih anak-anak kita mungkin masih diatur oleh orang tua kita jika kita sudah sampai kepada taraf dewasa kita punya kepentingan sendiri misalnya kita mau melaksanakan kuliah berarti kita harus mengorganisasikan diri kita ini untuk bisa sampai ke kampus bagaimana cara menyampaikan organisasi kita ini sampai ke kampus yang pertama kan bangun pagi mandi sarapan berpakaian kalau kita tidak bisa mengorganisasikan kita tidak akan mungkin bisa sampai ke kampus tujuannya hari ini saya harus sampai ke kampus mempersiapkan buku dan mengetahui mata kuliah apa yang akan dipelajari hari ini itu namanya organisasi menurut kepentingan dari organisasi yang harus kita sampai kepada titik goal kita bisa mempelajari buku perilaku organisasi kalian bisa cari di perpustakaan atau kalian bisa cari di toko buku dari bukunya Plato dia mengatakan ahli filosofi di mana filosofi membagi jiwa manusia menjadi tiga bagian ini menurut Plato yang pertama filosofi filsafat keinginan mencapai ilmu pengetahuan kodratiah manusia pada dasarnya harus dia mengetahui segala sesuatu halnya keingin tahuan hasrat bagaimana hasrat manusia ini untuk memenuhi keingin tahuannya dan pengetahuan dia bisa didapatkan berdasarkan ketidaksengajaan ini yang dikatakan oleh Plato mengenai filosofi yang membagi jiwa manusia filsafat keinginan untuk mencapai ilmu pengetahuan ambisi atau sprite aspek jiwa manusia yang berusaha untuk mencari kekuasaan dan ambisi nafsu itu ada pada diri manusia suatu keinginan manusia untuk memenuhi selera makan, minum, kebutuhan biologis uang money the philosophy the ambitious and lover of gain ini dikutip oleh Indra Wijaya dalam bukunya perilaku organisasi tahun 2007 halaman 11 dari konsep filosofi di atas yang dikatakan oleh Plato tadi yang menggolongkan manusia menjadi tiga tip filosofi keingin tahuan ambisi keberuntungan pencintaan menurut Toha pada abad ke-20 muncul konsep baru tentang perilaku manusia dan organisasi Max Weber di Jerman Henry Fayol di Perancis dan Frederick Taylor dia mengatakan bahwa menguraikan bahwa sebagai pemikir ilmu pengetahuan sosial lebih banyak orientasi pemikirannya menekankan pada penjelasan mengenai organisasi dibanding pengembangan suatu prinsip yang bisa dipakai ini kata Max Weber untuk mencapai tujuan praktis atau goal tadi dua aspek dari hasil kerja Weber yang relevan dengan perilaku organisasi yang pertama Weber mengatakan dengan perilaku organisasi yang pertama sebagai seorang ahli ilmu sosial dia tertarik untuk menjelaskan perskripsinya dari pertumbuhan organisasi yang besar yang kedua dia terkesan akan kelemahan-kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang tidak realistis dan rasa manusia yang memiliki emosi secara teori suatu birokrasi organisasi mempunyai berbagai sifat yang dapat dibedakan dari ketentuan-ketentuan lain suatu organisasi beberapa sifat yang amat penting dapat dikemukakan sebagai yang pertama adanya spesialisasi atau pembagian kerja yang kedua adanya hirarki yang berkembang yang ketiga adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan yang keempat adanya hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas yang kelima adanya promosi dan jabatan berdasarkan atas kecakapan aspek-aspek perilaku yang mencerminkan dari birokrasi Weber dapat dilihat dari penekanan Weber pada struktur yang ditimbulkan rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia untuk menciptakan rasionalitas tertentu mendapatkan informasi yang baik dan membuat keputusan yang objektif premisnya perilaku yang nampak bahwa ada seorang membutuhkan bantuan untuk sampai pada pertimbangan yang baik struktur adalah jawabannya dengan cara mengatur tata hubungan kerja di dalam suatu organisasi dengan cara spesialisasi prosedur dan aturan-aturan maka keputusan akan dapat dibuat secara konsisten dan sistematis kalau kita mengutip dari kata-kata Weber itu untuk mencapai goal berarti kita harus bisa mengorganisir bagian-bagian dari organisasi tersebut dibagi berdasarkan spesialisasi-spesialisasi yang ada di dalam rumah tangga organisasi yang terkecil ada ayah, ada ibu, ada anak bagaimana kita membuat spesialis khusus agar mencapai goal yang pertama kesejahteraan dalam keluarga itu seorang ayah adalah pemimpin dalam suatu organisasi tidak mungkin tidak ada seorang pemimpin berdasarkan spesialisasinya ayah harus bisa memimpin ibu, anak, anaknya dan memimpin keluarga itu untuk mencapai goal yang diharapkan setiap keluarga, setiap manusia membutuhkan kebutuhan makan kebutuhan minum, kebutuhan uang kebutuhan dicintai, kebutuhan mencintai bagaimana si kepala keluarga ini mencapai titik tersebut, titik kebahagiaan yang diharapkan bagaimana sebuah organisasi mencapai titik agal goal organisasinya tercapai manajer harus bisa mengelola anak buahnya dibuatlah struktur organisasi yang jelas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya di organisasi keluarga ayah harus bisa mengatur ibu harus bisa mengatur anak-anak semuanya tanggung jawab ada pada ayah sebagai direktur atau sebagai pemimpin dalam keluarga turun pada ibu ini sebagai wakil dari direktur ayah menginstruksikan pada ibu ma, jangan lupa anak-anak nanti harus diurus makannya minumnya, pendidikannya, pakaian sekolahnya yang layak mama, ibu, jangan khawatir dengan urusan keuangan biar ayah yang bekerja ayah akhirnya pergi ke kantor tinggal ibu beserta anak-anaknya yang harus bisa mengorganisasikan berdasarkan dari mandat, berdasarkan dari aturan, berdasarkan dari hukum yang diberikan oleh seorang ayah si ibu menjalankan perannya memberi anaknya makan, memberikan pakaian pada anaknya sebelum berangkat sekolah dan mendidik anaknya supaya bisa lancar di sekolahnya akhirnya organisasinya berjalan terus bertahun-tahun dan siklusnya akan begitu terus inilah yang dinamakan perilaku organisasi berdasarkan dari kepentingan, berdasarkan dari spesialisasinya harus ada yang mengatur, harus ada yang diatur dan harus ada goal yang ingin dicapai setiap organisasi harus ada goal, harus ada tujuan yang ingin dicapai dan harus ada unsur-unsur kepentingan, unsur-unsur spesialisasi dalam organisasi tersebut unsur yang sangat berperan dalam suatu organisasi dan meyakinkan bahwa prosedur dipatuhi adalah otoritas tanggung jawab yang dipunyai oleh seorang pemimpin dari keluarga berarti dibiliki oleh seorang ayah untuk itu Weber berpendapat bahwa seorang pejabat dapat memperoleh otoritas dengan mengidentifikasi sumber otoritas yang pertama otoritas rasional dan sah hal ini diciptakan oleh tingkat dan posisi yang dipegang oleh seorang pejabat, oleh seorang pemimpin dalam suatu hirarti yang kedua otoritas yang tradisional yang diciptakan oleh kelas-kelas dalam masyarakat dan juga oleh adat kebiasaan otoritas karismatik ini ditimbulkan oleh potensi kepribadian dan dari pejabat atau dari pemimpin seorang ayah harus bisa menciptakan otoritas dan rasional, dia harus bisa memimpin pada bawahannya seorang direktur, seorang manajer harus bisa memimpin bawahan-bawahan yang di bawahnya yang kedua, otoritas yang tradisional ini diciptakan oleh kelas-kelas dalam masyarakat juga kebiasaan ciptakan aturan, ciptakan iklim dalam organisasi terjebak ciptakan budaya dan ayah harus punya wibawa dia harus berharisma jadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus punya karisma ini yang dikatakan oleh Weber bagaimana memunculkan karisma itu seorang pemimpin ini harus punya potensi kepribadian yang berkarakteristik, yang bertanggung jawab yang bisa ditiru oleh bawahannya itu karakteristik pemimpin karena pemimpin, menurut pengertiannya pemimpin adalah seorang pengambil keputusan seorang pemimpin harus berkarisma harus punya karisma harus punya karakter harus punya wawasan yang luas harus mampu mendengarkan harus bisa mengambil keputusan maka orang itu dikatakan sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi dan dia bisa membawa bawahannya supaya mengikuti apa yang diintruksikannya salah satu contoh pemimpin yang baik yang ada di muka bumi ini kalau anda pernah membaca bukunya orang yang paling berpengaruh di dunia salah satunya adalah Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW dia punya miracle dia punya keajaiban dia tidak berkata tapi umatnya mengikuti dia tidak memberikan instruksi tapi dia mencontohkan dengan dirinya sendiri akhirnya karismanya muncul karena ada berbagai macam tipe kepemimpinan yang pertama tadi saya sudah sebutkan Miraiqom contohnya Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW otokratik atau otoriter tipe pemimpin ini dia sangat mudah untuk menunjuk orang karena dia otoriter otokratik yang ketiga tipe pemimpin yang demokratik dia maupun mendengarkan bawahannya dan di berbagai macam organisasi ada beberapa tipe yang bisa dipergunakan untuk tipe kepemimpinan atau gaya pemimpin seperti itu ada yang otokratik ada yang harus organisasinya disuruh terus ada yang organisasinya demokratik dia terbuka akan mendapat bawahannya ada yang organisasinya sudah mapan tidak perlu memerintahkan pada bawahannya karena bawahannya tinggal mencontoh atasannya saja itu namanya Miraiqom nah aura-aura seperti itu dan gaya-gaya kepemimpinan itu yang bisa memimpin suatu organisasi tetapi berdasarkan penelitian tidak ada yang pasti tidak ada yang fix seorang pemimpin harus bertindak seperti apa demokratikkah dia otokratikkah dia atau Miraiqom dia karena organisasi-organisasi di setiap masyarakat itu berbeda mungkin ketika gaya pemimpinan di demokratik cocok di organisasi A tapi ketika di organisasi B belum tentu itu cocok nah perilaku organisasi organisasi kita membahas mengenai hal tersebut sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kalau tidak ada pemukaannya sampai di situ dulu saya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan dan di kontrak perkuliahan ini sama fase-fasenya dengan kontrak perkuliahan yang ada di bisnis internasional hanya yang membedakan materi pembahasannya saja untuk itu mari kita lihat langsung saja mengenai kontrak perkuliahannya dan sistem penilaiannya pun sama sistem penilaian yang dilakukan dalam kelas saya masih tetap sama 20 30 30 20 untuk tugas 20 untuk absensi 30 untuk UTS 30 untuk UAS dan itu kalian masih tetap sama harus masuk tugas harus hadir ketika pertemuan tidak bermasalah di kampus saya jamin kalian lancar melaksanakan kuliahnya dan saya akan buka mengenai kontrak perkuliahannya dan sudah saya uploadkan di Google Classroom kalian tinggal download saja untuk perilaku organisasi disitu sudah ada kontrak perkuliahan dan saya sudah sharekan di Google Classroom oke sebentar saya carikan kontraknya saya bukakan dulu ya sedangkan untuk materinya silahkan kalau ada yang ingin kalian tanyakan mengenai pembukaannya apa itu organisasi bagaimana perilaku organisasi itu yang kita organisasikan itu yang kita organisirkan untuk mencapai satu tujuan sama unsurnya mencapai satu tujuan kalau misalnya kita dalam organisasi bisnis tujuan akhirnya tentu saja mendapatkan keuntungan dalam kegiatan bisnis dan untuk mencapai kegiatan tersebut untuk mencapai goal tersebut mencapai tujuan agar kita bisa untung dalam bisnis ya tentu harus di organisir harus ada orang-orang yang memaham mengenai kegiatan bisnis dan bagaimana menjalankan bisnis supaya mendapatkan untung yang banyak akan begini itu dalam bisnis goalnya dalam bisnis adalah profit kalau dia profit orienting kalau tidak profit orienting atau sosial sosial bisnis ya berarti bukan untuk mencari keuntungan untuk kegiatan sosial kegiatannya untuk kemanusiaan dan lain sebagainya dan ada bagian-bagian dari bisnis itu bukan hanya untuk keuntungan keuangan saja saya akan bahas mengenai kontrak perkuliahan untuk perilaku organisasi kontrak perkuliahannya dan mengikuti ini diharapkan kalian yang pertama mahasiswa mampu memperoleh wawasan baru serta mampu menjelaskan tentang konsep dasar kerangka pemikiran perilaku organisasi dan penerapannya di dalam organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta deskripsi perkuliahan mata kuliah ini menyajikan tentang pengantar sejarah dan latar belakang perilaku organisasi kedudukan manusia dalam organisasi perilaku individu dalam organisasi perilaku kelompok dalam organisasi persepsi dan komunikasi kepemimpinan dan kekuasaan nilai sikap kepuasan kerja, motivasi dalam organisasi dan budaya organisasi ini sudah saya singgung sedikit bahwa dalam suatu organisasi supaya bisa mencapai goal harus ada kebiasaan yang dibuat oleh pemimpinan organisasi ini yang dinamakan sebagai budaya dalam organisasi atau budaya organisasi juga ada motivasi dalam organisasi budaya sendiri dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang ditularkan oleh pemimpin pemimpin yang baik berarti dia harus memiliki pemahaman mengenai ini untuk bisa membentuk budaya organisasi tadi sudah saya bahas mengenai pengantar perilaku organisasi latar belakang dan sejarah perilaku organisasi hakikat manusia pengertian dari organisasi perubahan pada stigma organisasi dan materi selanjutnya mengenai materi diskusi jadi kita ada diskusi ada tanya jawab sama juga dari pengertian yang kemarin dan kita ada materi mengenai komunikasi kemudian materi mengenai perilaku individu dan organisasi sifat individu dan organisasi kepribadian juga ada materi mengenai kepemimpinan dan kekuasaan tadi sudah saya bahas tipe-tipe kepemimpinan dan bagaimana pemimpin yang baik bagaimana tipe pemimpin yang bisa mencapai goal dalam organisasi dan selanjutnya kita mengicarakan mengenai diskusi mengenai etika mengenai norma mengenai moral juga mengenai motivasi juga budaya organisasi diharapkan setelah kalian mengikuti mata kuliah ini mampu menjelaskan tentang organisasi mampu menjelaskan mengenai pengertian budaya organisasi juga karakteristik dan membentuk pembentukan teori kelompok strategi perkuliahannya sama ceramah metode tanya jawab diskusi dan bahan bacaannya kalian bisa membaca bukunya Bener atau buku filsafat mengenai teori organisasi atau bukunya Hasibuan Melayu Hasibuan atau bukunya Maxwell Leadership mengenai kepemimpinan dan bukunya Jaludin Rahmat mengenai psikologi komunikasi dan perilaku organisasi dari Stephen kalau ini saya tidak punya buku untuk buku sendiri maksudnya kalian bisa cari di situ saya tidak punya kecuali buku etika bisnis saya punya karena ada materi yang membahas mengenai etika bisnis saya sudah menuliskan itu dalam etika bisnis kita mengenal adanya prinsip-prinsip yang pertama ada prinsip tanggung jawab prinsip otonomi kemudian prinsip kejujuran dan ini diperlukan dalam pembentukan karakter jadi setiap manusia yang dia kalau kita dalam organisasi diperlukan orang yang jujur dia bisa diandalkan dengan dia berdiri di kaki sendiri dia bertanggung jawab dan dia bisa bertanggung jawab terhadap organisasinya itu ada bukunya kalian bisa cari saya sudah membahas di situ dimana prinsip tanggung jawab ini sebagai seorang pemimpin yang dia mempunyai tanggung jawab yang harus dia lakukan pada bawahannya dalam suatu organisasi UTS seperti biasa pertemuan ke-8 UAS pertemuan ke selanjutnya setelah selesai 7 pertemuan dan dilanjutkan dengan pertemuan sampai ke-15 baru UAS kriteria penilaian masih sama skala nilai 86-100A 76-85A- 71-75B+, 66-70B 60-65C+, 56-59C 46-55D 45E yang tidak lulus tetap sama yang D dan E ujian tengah semester 30% ujian akhir semester 30% tugas 20% soft skill 20% dan untuk penilaian lain mengenai soft skill pun masih sama mengenai kejujuran kemudian ketaatan pada tetap tertib tingkat kehadiran ketepatan dalam pengumpulan tugas inisiatif inisiatif dalam proses pembelajaran kontribusi atau partisipasi dalam diskusi kemampuan berkomunikasi dan perbukaan terhadap pendapat orang lain dan ini yang akan kita bahas silahkan ketua kelas download di Google Classroom selanjutnya di upload dan lagi via email silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu minggu depan kita akan bahas lebih lanjut mengenai organisasi dan perilaku organisasi bukaannya sudah maaf ya maaf kelasnya belum ada kan Pak ya apanya classroomnya classroom classroom ini mata kuliah yang ini sudah sudah saya buatkan nanti saya sharekan di grup kalau begitu sebentar ya ini sudah saya oke Pak terima kasih ya baik ada lagi pertanyaannya selain itu tidak ada kalau tidak ada ya pertemuan hari ini saya cukupkan sekian karena sedentar lagi azan mulai minggu depan baru kita masuk ke materi yang materi yang lebih spesifik dan untuk sebelum kita bubar saya akan tetap mengabsin dulu ini untuk google classroomnya silahkan kalian masuk ke google classroom tersebut dan dicoba sudah bisa masuk atau belum di google classroom sudah bisa Pak sudah ya sudah oke silahkan tinggal di download saja mengenai materinya dan pembahasan perkuliahan saya akan absen kalian sebelum saya absen saya akan ambil gambar silahkan dibuka videonya jadi kalau misalnya nanti terputus di dalam absensi saya bisa mengambil data kalian berdasarkan foto kecumaan ketiga satu dua tiga sekali lagi hitungan ketiga satu dua tiga ya kalian bisa download di sekali lagi slide yang kedua hitungan ketiga satu dua tiga kalian tinggal download saja seperti biasa untuk materi saya tetap akan uploadkan di youtube kalian tinggal cari youtube saya nama youtube nya linkradermawan untuk absensi saya mulai saja albian ini kelas pagi A kalian kelas sore B kelas sore B ya adinda adzahra ada hadir pak oke alfi koiranisa alfi 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 ada alfi ada pak alfi ada sambil kerja jadi tidak terlalu mendengar oh oke alfina yuliantika alfina yang ada ya alisa ada anji mirta anggreni anji mita hadir pak pak hadir apirman lase hadir pak galih permana imam mulfa arif imam mulfa jajang suhendi jajang suhendi kamal udin nur sabani leni oktaviani hadir pak maaf jajang hadir oh jajang ada ya kamal hadir pak maaf emrizki rifani kamal ada hadir pak emrizki hadir najmi awalia fajrin najmi hadir pak oke ini artis nih nindiam putri muslimah nindiam putri muslimah rizkawati purnama hadir pak hadir rizki rojawul hak hadir pak hadir salha amanda hamid hadir pak seto wicak sono hadir pak siti normala hadianti hadir pak jajang saygul jajang saygul jajang jajang iwan hadir pak ujung 10 jajang 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 putri sayiwan saya selesai siapa yang belum bertanggil saya pak saya pak aditya 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 firman pak aditya firman aditya aditya bebu eh pak harusnya siapa lagi mohamad aditya pak mohamad aditya mohamad mohamad bener tadi pak oh bener yang tadi moh ya ngebel M pak enggak pak enggak siapa lagi ya jordan pak jordan 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 yes moham pak oke nanti saya kopikan saja data yang ada di bisnis bisnis internasional jordan siapa lagi yang tadi pak imam pak patin patin pak patin pak patin pak jordan 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 ya sekian kalau mata iya pak iya pak patin pak patin iya ya absennya kelas sore apa oke siapa lagi pagi sore pagi sore pagi sore pagi sore dan mugraha kelas apa wan sore pagi sore pak oke oke berlah muhammad rituan imam pak pagi sore imam siapa namanya imam pak imam multarif pak imam tadi ada mam imam sudah saya panggil iya iya soalnya ini keluar masuk imam multarif siapa lagi nanti ya pak pagi sore nanti ya pagi sore sania hirazza tunisa siapa iya siapa lagi rinzhi firmanusah pak saya belum rinzhi bijawal haf rinzhi namira rinzhi rinzhi firmanusah oke siapa lagi rinzhi rinzhi pak saya pak siapa tadi setelah rinzhi 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 oke siapa lagi sudah sudah rinzhi oke kalau sudah terima kasih atas agus salim jebuah agus salim jebuah kamu gak ada agus agus salim ininya berapa saya belum agus salim jebuah agus salim jebuah siapa tadi yang saya belum oktarius oktarius gak ada juga oktarius gea saya belum pak siapa belum gea ini udah gea oktarius gea ini kamu berapa oktarius gea siapa lagi setelah oktarius iya pak sudah ya sudah semua oke terima kasih perhatiannya wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati